Hai teman-teman tentu kenal dengan buah ini ya betul teman-teman ini adalah petai berbagai macam olahan dan masakan bisa dibuat dari tanaman buah satu ini tetapi karena pohon yang tinggi dan biasanya identik ditanam di perkebunan jadi untuk memetiknya terkadang yang sangat susah teman-teman jadi untuk itu kami akan berbagi cara agar membuat pohon ini bisa berbuah pendek dan cepat teman-teman bahkan bisa ditanam dalam pot di dalam pekarangan rumah jadi ikuti video kami sampai selesai selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana kali ini kami akan membagikan cara mudah membuat sambung pucuk pada tanaman petai teman-teman seperti ini ini sedling petai kurang lebih umur empat bulan teman-teman seperti ini nanti kami akan pakaian sambung pucuk dan ini intris yang kami ambil dari petai yang sudah berulang kali berbuah dan kebetulan buahnya juga lumayan besar teman-teman teman-teman bisa lihat ini sudah ada penampakan bakal tunasnya teman-teman diantara ketiak daun ini nanti kami akan pakai kurang lebih tiga mata ini teman-teman karena sangat pendek ketiak daunnya dan pertama yang harus kita lakukan adalah memotong sedling ini teman-teman kami berdekat saja ini kurang lebih di atas ketiak daun ini seperti ini terlaluan kami potong di sini nah seperti itu lalu daunnya ini kita keluarkan teman-teman bisa meratakan kembali hasil potongan ini menggunakan silet teman-teman kami sarankan menggunakan silet untuk pemula seperti itu langsung saja kita belah teman-teman kita belah berlawanan dengan ketiak daun tadi teman-teman seperti ini kita belah kurang lebih pas di tengah-tengahnya ini teman-teman kurang lebih 2 cm semacam itu kita pindahkan dulu yang ini baru kita kerjakan entriesnya teman-teman kita keluarkan dulu daunnya semacam itu semacam ini penampakannya teman-teman kita langsung saja sayap seperti mata kapak teman-teman kurang lebih sama panjangnya nanti sekitar 2 cm teman-teman sekitar 2 cm ini semacam ini teman-teman karena entriesnya ini lebih besar daripada sedlingnya teman-teman seperti biasa kita samakan satu sisi saja itu semacam itu usahakan sayatan bagian atasnya ini teman-teman dibenamkan semua agar tidak kering tidak mudah kering jadi kalau ini kering otomatis sambungan bisa gagal lalu kita ikat kita ikat agak kencang ini teman-teman karena peteh sangat keras batangnya jadi aman walaupun diikat kencang semacam itu lalu kita kunci kita sungkup teman-teman kita sungkup semacam itu kita ikat untuk sambung peteh sambung pucuk peteh sendiri sangat mudah berhasilnya teman-teman kurang lebih nanti 2 minggu kemudian teman-teman sudah bisa memulai meriksanya jika sudah tunas ini sudah berkembang sungkupannya ini sudah boleh dibuka teman-teman usahakan tempatkan sambungan ini di tempat yang sejuk dulu teman-teman atau ada naungan dan ini dia teman-teman hasil sambung pucuk peteh kami yang kami lakukan satu bulan yang lalu teman-teman dan ini tinggal menunggu kurang lebih satu bulan lagi sudah bisa dipindahkan ke lahan tanam teman-teman aja kami sambung agak tinggi teman-teman kurang lebih ini setengah meter bahkan sampai 60 cm ini teman-teman karena nanti ini kami akan pindahkan di lahan perkebunan teman-teman jadi kalau teman-teman bisa membuat untuk tanaman tabu lampor teman-teman bisa sambung sekitar 10 sampai 20 cm dari atas permukaan polybag ini teman-teman jadi mungkin cukup sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat sampai jumpa di video kami berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih